Kalian pasti nggak akan percaya kalau bapak ini adalah seniman handal. Dia harus membuat permen gulali berbentuk naga sesuai dengan hasil dari putaran ini. Tanpa ekspresi apapun, pedagang ini langsung memulai pekerjaannya. Awalnya, wanita ini ragu melihat penampilannya yang sederhana, apalagi harus membuat permen gulali naga yang rumit. Tapi keraguannya segera sirna dan terpukau melihat prosesnya. Dia takjub melihat pedagang ini begitu terampil dan cekatan dalam pekerjaannya. Seni, teknik, dan pengalaman berpadu dalam setiap gerakan centongnya. Dan setelah beberapa saat, gulali berbentuk naga itu akhirnya selesai. Hasil akhirnya benar-benar di luar dugaan, sangat detail. Gulali naga ini bukan lagi jajanan biasa, tapi karya seni yang sayang untuk dimakan.